Rusia mengatakan, bahwa produksi massal drone tempur Siluman S7 S70 Ohotnik akan segera dimulai setelah uji terbang pertama pada 2021. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta produksi massal drone Siluman S70 Ohotnik dimulai pada tahun 2023. Kepala eksekutif Rostek Sergei Chemezov menjelaskan bahwa drone Siluman Ohotnik atau pemburu dirancang memiliki sistem manajemen darat khusus yang membedakan dengan drone tempur lainnya. Ohotnik juga menggunakan sistem propulsi flat nozzle standar dan visibilitas radar rendah. Drone tempur Ohotnik akan dibuat oleh Viro Design Sukhoi, dengan fitur teknologi Siluman dan bentuk sayap yang mengurangi deteksi radar. Drone tempur Ohotnik mempunyai berat lepas landas 20 ton dan bisa terbang dengan kecepatan 1000 km per jam. Pesawat ini sudah melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 3 Agustus tahun 2019. Penerbangan itu menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit, yang dikendalikan oleh seorang operator. Pada tanggal 27 September tahun 2019, Ohotnik terbang bersama pesawat tempur Su-57 generasi ke-5. Drone tempur Ohotnik bermanuver dalam mode otomatis di ketinggian sekitar 1.600 meter, dengan waktu penerbangannya lebih dari 30 menit. Pengiriman keseluruhan drone tempur Ohotnik kepada militer Rusia dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2024. Kekuatan militer Rusia akan bertambah tinggi karena memiliki drone S-70 Ohotnik. Kata Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexei Krivoruhko. Teknologi yang diuji pada prototipe drone ini akan digunakan untuk produksi sistem pesawat lainnya, baik yang berawak ataupun tak berawak, yang mengisyaratkan bahwa bentuk dan pengujian drone tempur Ohotnik dapat menginformasikan rancangan pengebom strategis baru. Terima kasih telah menonton!